kita tekan button shut ok disini didapatkan sekitar 10 transponder yang dapat di lock musik 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 pada kesempatan ini saya akan mencoba tracking satelit korea sat 5e ok ini disk saya pada masa ini standby sudah standby di satelit ses 9 ya seperti teman teman nampak disini di screen ini disk ini masih terlock di satelit ses 9 ya yaitu channel Oshop dengan frekuensi 11921 ok saya menggunakan disk 65 cm dan LNB saya gunakan LNB yang biasa ok dan saya akan merubah posisi disk ke satelit korea sat 5e korea sat 5e ok apa saja channel-channel yang terdapat di korea sat 5e kita akan sama-sama saksikan video ini sehingga selesai ya ok dan sebelum saya menuruskan tracking ini alangkah baiknya kalau kawan-kawan menekan butang subscribe dan tekan masing agar kawan-kawan tidak ketinggalan video selanjutnya daripada saya ok sekarang kita langsung saja pergi ke pengaturan dekode terlebih dahulu oh ya sebelum itu saya menggunakan dekode jenis TNT Box model TG1140C saya menggunakan dekode ini untuk men-tracking satelit korea sat 5e ok dan kita akan buat pengaturan dekode terlebih dahulu selepas itu barulah kita merubah posisi disk kita ke satelit korea sat 5 ok pada saat ini disini masih terlock standby di satelit set 9 ya ok sekarang kita pergi ke dekode kita tekan button menu di remote kita pergi ke daftar satelit ok disini kita akan mencari satelit kita pergi ke satelit korea sat 5e yang ini ya ok dan kita tekan button tipi yaitu sat ok saya akan gunakan transponder 12590 polaritas vertikel dan simbarate 30.000 untuk tracking satelit korea sat 5e karena transponder ini adalah transponder yang terkuat untuk satelit korea sat 5e oke disini saya sudah sediakan saya sudah buat pengaturan satelit korea sat 5e di dekode saya dan sekarang kita akan ubah posisi disk kita ke satelit korea sat 5e perhatikan ya oke sekarang saya akan saya akan longgarkan skru terlebih dahulu oke sebelum kita tracking kita ubah posisi LNB terlebih dahulu ya oke posisi LNB sekarang ini pada masa ini sekitar jam 4 kita akan ubah posisi LNB ini ke jam 5 atau dekat hampir-hampir ke jam 6 seperti ini ya kita ubah sedikit oke agak-agak macam ini ya lebih kurang macam ini posisi LNB untuk korea sat 5e oke oke sekarang kita akan tracking satelit korea sat 5e kita putar disk oke kita arahkan kita mencari posisi korea sat 5e secara pelanhan ya oke oke kita geser sedikit demi sedikit sehingga mendapatkan signal daripada korea sat 5e oke sudah ada penampakan signal kita akan coba maksimumkan signal dia sekarang ini didapatkan sekitar 69 ya kita coba dapatkan yang terkuat oke saya ada nampak tadi sekitar 74% ya kita coba geser sedikit lagi sehingga mendapatkan signal yang besar oke kita dapatkan sini 72% kita coba dapatkan sehingga 74 oke didapatkan sini dari 74 74 74 hingga 72 persen oke oke saya coba lock di sini kita tengok bagaimana oke teman-teman kita mendapatkan sekitar 72 hingga 74 persen ya oke saya rasa dengan signal yang kita dapat ini saya rasa cukup bagus cukup lumayan bagus dan kita akan coba scan di satelit korea satelit 5e ini kita akan mencari apakah seren-seren yang terdapat di satelit korea satelit 5e ya oke teman-teman seperti begini penampakan disk yang sudah terlock di satelit korea satelit 5e ya posisi LNB seperti begini sekitar jam 5 hingga ke jam 6 ya oke seperti begini penampakan disk yang bukuran ini adalah bukuran 65 cm oke dan ini dia posisi dan kedudukan disk disk 65 cm yang sudah terlock di korea sat 5e oke sekarang kita kembali ke paparan screen oke saya sudah berjaya lock disk ini ke satelit korea sat 5e dengan menggunakan disk 65 cm oke sekarang ini kita kita pergi ke kita tekan button exit kita pergi ke daftar satelit oke kita klik satelit korea sat 5e oke selepas itu kita tekan button biru di remote yaitu scan oke disini saya akan mencari semua saya akan mencari semua channel termasuk yang berlambang dola dan juga yang FTA oke jadi disini saya pilih tidak hanya FTA tidak dan scan siaran saya akan mencari yang TV saja mode scan saya pilih blind scan dan kita langsung tekan mencari kita tunggu sehingga pencarian selesai oke pencarian sudah selesai ditemukan sekitar 39 siaran TV sekarang kita akan tekan button OK di remote oke ini dia siaran pada koresat 5e oke kita pilih satelit koresat 5e oke ini dia channel channel daripada satelit koresat 5e oke kita mendapatkan disini sekitar 39 siaran dan kita akan klik satu persatu oke ini channel CGTV M1 dengan transponder 12345 ini kita dapat kita kita mendapat signal sekitar 55 57 55 hingga 57 persen ya kualitas signal 57 58 persen dengan transponder 12345 oke oke kita tekan channel nombor 2 oke ini terbuka ya ini adalah siaran FTA CGN TV oke GCN TV oke ini pun FTA ya oke NTD mainline ini kita cek kualitas signal dia kita mendapatkan sini sekitar 45 hingga 50 persen 46 44 50 persen ya dengan transponder 12361 oke oke sekarang kita klik yang seterusnya yang ini ini yang belambang dolar tidak dapat open ya oke kita skip saja yang ini belambang dolar tidak dapat open ya karena saya menggunakan dekode non rekomendasi ataupun dekode universal kita scroll ke bawah kita akan mencari sejarah yang FTA oke kita scroll disini banyak belambang dolar ya oke yang ini ini FTA tapi siaran pelangi ya oke kita teruskan scroll ke bawah yang ini pun sama juga siaran pelangi oke kita tekan KBS world 24 oke yang ini ada siaran ya yang ini didapatkan sekitar 55 hingga 60 persen dengan transponder 12711 polaritas vertikel dan symbol 7500 kita mendapatkan signal sekitar 60 persen ini adalah siaran daripada KBS world korea ya oke kita tekan yang ini YTN ini YTN pun terbuka ya dengan kualitas sekitar 60 persen transponder yang sama yaitu 12711 oke ini adalah siaran yang FTE dan kita mendapatkan sehingga 39 siaran dan kita cek FTE siaran yang FTE kita mendapatkan sekitar sehingga 9 siaran tetapi ada beberapa siaran seperti siaran yang ini ini pelangi dan juga yang ini pun siaran pelangi juga manakala yang ini terbuka ini pun terbuka FTE ya dan ini adalah siaran FTE oke kita mendapatkan sekitar 9 siaran ada beberapa siaran yang pelangi siaran pelangi dan selebih dia adalah siaran yang berlambang dolar oke oke teman-teman ini ini adalah siaran siaran ataupun channel yang terdapat di setelit korea saat 5 ya kepada kawan-kawan yang ingin mencoba tracking setelit korea saat 5 ini bolehlah mencoba tracking setelit ini oke oke kita sekarang kita pergi ke daftar satelit kita akan cek berapakah transponder yang dapat dilock dengan hasil tracking korea saat 5 kita tekan button sat oke disini didapatkan sekitar 10 transponder yang dapat dilock oke ini dia ada 10 transponder yang masuk di korea saat 5 oke dan inilah seren-seren dia oke oke teman-teman sampai sini saja video saya pada kali ini semoga bermanfaat dan kita akan berjumpa lagi di next video saya salam ceria terima kasih dan jumpa lagi selamat menikmati